Baiklah, kita kembali lagi, teman-teman apa kabar? Ini adalah jam-jam rawan bin gawat ya, jam-jam rawan bin gawat, tapi saya percaya banget teman-teman gak bakal ngantuk, karena selain nanti kita akan, Mbak Putri akan bahas nih tentang apa yang sudah teman-teman sodorkan di kanan, ke kanan, ke kanan itu tadi, kita juga bakal masuk dalam coaching session, semakin deg-degan gak sih kalau coaching session gitu, enggak ya, enggak, kita mau sapa dulu teman-teman yang udah live di Instagram, hai terima kasih, boleh-boleh semuanya ngeliat ke kamera, hai, kita lagi ada di kelas kolaborasi Wipro Communication dengan Sinergi Bicara dan kita ada di tempat yang istimewa yaitu di BPSDM Provinsi Jawa Timur, tepuk tangan dulu dong buat BPSDM, makanannya gimana? tempatnya gimana? tempatnya gimana? tuh kece benar ya kan, jadi buat teman-teman yang ada di Instagram ataupun juga yang ada di Youtube lain kali gak boleh sampai kelewat ya, kelas-kelas kita ya, oke baiklah kalau begitu langsung saja silahkan Mbak Putri aku serahkan kepadamu 30 orang ini dan mudah-mudahan mereka baik-baik saja bersama Mbak Grace semoga ya selamat sampai tujuan ya iya selamat sampai di tujuan, tepuk tangan dulu buat Grace Mamahit dan Wipro Communication dan BPSDM Jatim plus Menara 10 Studio yang udah bikin acara ini bisa disiarkan secara live sebentar yang kenyang boleh angkat tangan yang kenyang Alhamdulillah yang sibuk dengan smartphone belum kenyang Pak nanti kalau mau nambah udah sering ya makan enak disini ya jadi kayak ya rumah sendiri gitu ya oke, ini saya mau dibantu untuk balik ke materi jadi hari ini akan ada surprise, nanti akan ada sesi satu sesi ya Mbak Grace dengan salah satu tamu kejutan istimewa tapi nanti saya akan kembali kesini dulu yang duduk disini, sini, 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 masih sholat kita tunggu beliau datang kira-kira satu menit dari sekarang boleh ya Mbak Yuris ini kelas gak kita lanjutin kalau Mbak Yuris belum duduk disini silahkan Mbak dia banget baru datang maaf, maaf Bu masih ingat nama teman-teman yang ada disini coba kita refresh ya boleh penuh penuh ujian hidup aku akhirnya ingat Mbak Rita ya betul ya karena tadi sholat bareng aku sempat ngira dia kawan dari BPSDM ternyata bukan jadi aku nisok tau banget aku sambil belajar mengingat Mbak Vika Queen Nintia Ainur Yuris Kiki susah diingat Ajeng Lintang Ardina Arin mama udah masuk belum yang duduk disini Mbak Nindi Mbak Nindi Mbak Nindi Mbak jangan bedek-bedean sama aku ini kita sambil nunggu yang lain datang loh hai Mbak Inca tak sebutin yang sebelah kanan Mbak Ima Mbak Ima Mbak Ima yang waktu di grup nanya alamat memastikan karena rumahnya kalau lewat itu jadi muter iya kan dari arah barat kan Mbak Ima aku ingat Mbak aku ingat yang rumahnya arah barat Mbak Ika iya dong ini aku lagi mengingat kembali nama teman-teman Mbak Deni Mbak Deni Makasih aku Mbak Ica Mbak Fani macaan godain aku Mbak Fani Mbak Eva ojo di tako nih anggar kelas mesti melu soalnya Mbak Eva Welina Welina ih Mbak Nintia jago banget Erik Ibnu Brian Adek Chandra Nikola Saputra Mbak Arsi Arsi aja oh gak mau dipanggil Mbak ya karena SMA ya kan aku didek kelasmu Arsi Rizka Rizka dari jauh tadi kan gak terlalu jelas ya wajah ya walaupun ketutup masker ini lebih deket call a friend Mbak Dian ih Mbak Nintia ini jago banget Mbak kamu lain kali kalau tiap aku kelas bisik-bisik aku dong Mbak CC Mbak Dian ini orang yang luar biasa sekali bisa membaca padahal kamu tampak sangat tenang ya dan percaya diri tapi beliau satu wow luar biasa sekali menurut Ainur Ainur adalah sosok yang serius suka belajar tanggap kayak konfirmasi Mbak konfirmasi bagian dari doa jadi ternyata disini yang ditulis tidak hanya definisi tapi juga harapan dan doa gak ada yang nulis calon istriku kelak makanya harapan dan doa eh menarik loh ada yang nulis gegabah dominan lepas dari setuju atau tidaknya kita tapi mereka berhak punya penilaian keibuan wah ternyata memang kekuatan Anda pada keibuan lembut cerdas kritis banyak banget aku mau lirik-lirik coba punya Mbak Yuri wow ibu Yala permisi susah bacanya Mbak ini cara bicaranya asyik eh siapa yang nulis ini jujur cara bicaranya asyik mari kita tandain Mbak orang keberapa Mbak tadi masih melamun satu detik aku bukan ya sebelum kita hitung padahal aku juga ngapain ngitung-ngitung kurang kerjaan banget tau gak Mbak itu sesuatu yang kalau menurut aku itu pujian teringat di benak beliau kata beliau untuk menggantikan saya audiens Anda udah gaya-gaya mencet tiba-tiba no durung tak ono oke bagi saya kelas public speaking itu bukan sekedar kelas tentang bagaimana cara berbicara dengan baik tapi yang harus dilakukan pertama kali adalah mengenali diri Anda pentingnya mengenali diri Anda manusia itu punya banyak mood putri yang mana pacarnya Dimas putri yang mana mahasiswi komunikasi putri yang mana kakaknya Rika sama Ira misalnya nama adik saya putri yang mana belibet sekali Anda dapat kesan seperti itu maka ketika ada orang melintas tanya mbak-mbak ada kenalan MC ada mas tapi MC-nya gak bagus ngomongnya aja gak bener buyar semua personal brand yang saya bangun jadi itu sesuatu yang jadi itu sesuatu yang enggak loh pas dari sini kayaknya ya baik pembicara selanjutnya kita sambut karengonoto mereka tapi begitu mereka berpikir mau bikin acara di Surabaya yang terlintas di benaknya adalah Rizkyani Putri sampai segila itu itulah alasan yang bikin kita ketemu mbak soal pertama kali praktek public speaking saya adalah sosok yang memprioritaskan what will I speak the message itself saya memprioritaskan saya ini mau ngomongin apa gitu seiring bertambahnya pengalaman untuk bicara dengan publik saya menyadari bahwa kebutuhan publik saya sehingga saya menggeser oh what public needs is way more important lebih penting gitu sampai kemudian saya hadir di kelas dan saya mendapati bahwa setiap individu itu punya tantangan yang berbeda-beda bagi individu yang tipe pendengar yang baik mereka justru akan fokus pada speakingnya karena mereka sudah menyimak audiensnya sementara bagi tipe individu yang merupakan pembicara yang baik mereka belajar dan berlatih untuk lebih mengenali audiensnya berbeda speaking lebih penting daripada public atau public lebih penting untuk membuat dia mampu memenangkan hati publiknya jadi kalau Anda adalah tipe yang saya pengen menyiapkan diri sebaik-baiknya mbak materi yang mau saya bawakan saya tahu bahwa dengan menyiapkan materi sebaik-baiknya lebih mudah bagi Anda memenangkan hati publik begitu pun sebaliknya Anda sudah tahu audiens Anda siapa kebutuhan mereka apa motivasi tidak perlu bingung soal ini karena yang lebih penting dari public speaking adalah prakteknya betul saking takutnya kepencet aku on off definisi yang saya dapat dari sebuah website yang banyak bicara tentang praktek public speaking public speaking itu apa sih praktek bicara di hadapan publik kita garis bawah praktek bicara di hadapan publik jadi kalau masih angan-angan misalnya mbak aku besok praktek public speaking tapi belum dipraktekin terus gak jadi belum praktis gak masuk kategori public speaking mungkin baru public writing karena nyiapin materi tapi public speaking adalah praktek bicara di hadapan publik bisa melalui media satu ketika kami sedang bekerja sama mengobrol berbincang dalam sebuah acara misalnya nih kawan BPSDM ada klien dateng mau bikin acara ngobrol-ngobrol disini berapa ruangannya ya dalam hal psikologi manusia itu punya tiga aspek ya yang pertama adalah kognitif pengetahuan to inform tujuan public speaking yang pertama ini adalah menyasar level kognisinya pengetahuan pemahaman wawasan gak tau jadi tau tau sedikit jadi tau banyak tau banyak jadi ahli itu adalah to inform untuk mengubah atau pakai gak semua praktek public speaking itu adalah untuk menghibur tapi ketika praktek public speaking itu disisipin hiburan hiburan gak harus bikin anda jadi tukul arwana atau jadi stand up komedian enggak menghibur itu bisa jadi bahkan dengan membuat audiens anda menitikan air mata ketika anda sedang menceritakan hal-hal yang emosional menyebutkan gimmick-gimmick yang kayaknya gak penting dan remeh tapi bikin otak mereka relax sejenak dari konten yang padat dan penting jadi distraksi-distraksi semacam ini gak apa-apa ini penting ini bagian dari praktek public speaking kalau ada kalau anda pengen amati lihat aja terus amati setelah ini akan ada sesi dimana energi bicara sebutkan saya mau pastikan dulu mbak Grace kita boleh mulai sesinya sekarang atau nanti baik kalau gitu sesi saya dulu jangan terpersuasi dulu hai wah udah tinggal dikit nih mau habis sepanjang pengalaman praktek public speaking teman-teman saya menyadari bahwa kunci praktek public speaking itu cuma ada tiga tidak lebih tiga saja rahasia sukses public speaking yang pertama kenali audiens of course gali informasi tentang dari mana mereka berasal bagaimana perjuangan mereka untuk berada disitu sampai dengan hari itu usia mereka apa yang mereka butuhkan karena semua mbak Ica selamat sore apa kabar akan gila nih hai mbak Yuris selamat sore apa kabar cici dia lihat saya hai mbak Yuris selamat sore apa kabar baik mbak Yuki selamat sore gimana kabarnya hari ini ajeng kamu apa kabar males udah gitu aja gak jadi contoh ya jadi kita harus tahu dengan siapa kita berbicara untuk menentukan strategi komunikasinya dua dan ini sangat penting sekali tentu saja anda sudah kenal audiens anda tapi anda gak tahu anda mau ngomong apa apa goal anda gak akan ada artinya so what is your message is my secret number two siapkan materi yang ingin anda sampaikan kalau memungkinkan menyiapkan dalam narasi kreatif kayak yang tadi kita kasih contoh ujung-ujung jualan tapi mengawali dengan pernahkah kalian melihat sesuatu yang sederhana dan sepele tapi orang lain menganggap sesuatu sebagai hal yang sangat penting dalam hidupnya anda bisa memainkan itu strategi pesan kalau tadi yang pertama menentukan strategi komunikasi the way you talk nah kalau ini what will you talk apa yang ingin anda bicarakan the message itself jadi siapkan materi anda pengen ngomong apa what's the benefit for the audiences that's the key kuncinya adalah dalam pesan yang anda sampaikan sisipkan informasi tentang apa benefitnya dan menyelaraskan frekuensi sekuensi tanggung audience ke audience communication strategies communication strategies jadi kalau saya sih tipe yang saya selalu menjadikan diri saya sebagai tolak ukur saya selalu menilai praktek public speaking saya hari ini saya puas gak ya dengan penampilan saya kalau saya belum puas saya harus perbaiki itu saya gak mau jadi orang yang sekedar menggugurkan kewajiban kolaborasi bareng Wipro bikin kelas supaya dapat duit dari teman-teman gak saya pengen kelas ini memang betul-betul bernilai manfaat maaf orang-orang kayak gini rasakan supaya yang kita katakan kalimatnya persis sama dengan mereka itu yang akan mengendap mantan rasanya mengendap rasanya bukan janji-janji manis rasanya ketika saya menyebutkan kata mantan siapapun yang sedang melintas di benak anda saat ini adalah sosok yang mengganggu malam-malam anda oke oops sorry tuh kan cepet banget ini kok bisa lompat tiga slide all the great speakers were bad speakers at first gak ada yang terlahir jadi pembicara hebat semuanya melewati proses belajar dari waktu ke waktu dan kalau anda pengen praktek anda going better from stage to stage kuncinya cuma ini setelah tiga resep rahasia tadi pertama audience message practice udah itu dulu lanjut ke sini pada saat praktek tenang percaya diri orang-orang yang tenang dan percaya diri akan didengarkan oleh audiensnya dengan tenang dan penuh kepercayaan bukan begitu salah terima kasih make every word hurt pastikan setiap kata terdengar dengan jelas kalau tadi pada saat anda memperkenalkan diri dan saya masih merapat kepada anda hah namanya siapa bukan karena anda ngomongnya gak jelas tapi teringat saya punya masalah anda udah benar percaya diri setiap kata terdengar dengan jelas live penuh passion pada saat bicara dinamika intonasi eye contact udah ada tapi gesturnya begini aja atau mungkin spek yang lebih luas bayangkan anda sedang menemani tamu yang sedang berkunjung ke BPSDM jati misalnya dan kemudian baik bapak oh iya silahkan sebelah sini pak baik kira-kira kesan sih jadi kalau memang anda bisa lebih casual lebih relax lebih sate kenapa tidak baik pak silahkan seperlunya aja sesuai porsi gak usah gini-gini juga nanti dia tanya permisi anda terakhir tanda dimana gitu kan itu beda gesturnya ya terakhir speed kecepatan tempo ada saat anda bicara dengan nada yang mungkin mendayu-dayu dan tempo lambat ada saatnya anda baik selamat pagi bapak dan ibu bagaimana semangatnya hari ini saya baik terima kasih tidak bertanya dari saya untuk materi cukup sekian sebelum kita praktek kita akan melihat salah satu member dari sinergi bicara praktek public speaking untuk membuktikan seberapa persuasifnya beliau dalam menginformasikan saya sudah siap belum oke seperti yang disampaikan oleh mbak putri bahwa hari ini kita juga kedatangan seorang tamu yang istimewa dan beliau ini punya sesuatu yang sangat penting untuk dibagikan untuk kita semua kalau begitu langsung saja saya akan undang beliau untuk hadir bersama dengan kita yaitu ibu dokter Desi Afriani Fitri dari Dermagical Aesthetic Clinic boleh kita berikan tepuk tangan ibu dokter jangan lupa di foto-foto air gitu pasti ya kan ibu dokter selamat siang selamat siang luar biasa silahkan ibu ada 30 orang yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng selamat siang ibu-ibu bapak-bapak semua ini dari jam berapa ini bapak-bapak ibu-ibu wah luar biasa ya sehat selalu ya ibu-ibu bapak-bapak ya oke baiklah saya halus pori-porinya tidak kita kemudian AC juga mempengaruhi kalau ibu-ibu kan suka pakai kosmetik tuh banyak tuh lapisannya tuh apa ya bebek kering padahal belum tentu nih kulitnya cocok gitu karena kulit A sama kulit B tuh pasti berbeda kita harus melihat nih jenis karakter dan kondisi kulitnya gak semua orang cocok dengan satu produk gitu mungkin di awal cocok ya 4 bulan 3 bulan 6 bulan pertama tapi setelah itu apa yang terjadi banyak kasus yang saya lihat itu terjadi jerawatan yang besar-besar itu kemudian apa flat kulitnya tambah kusam banyak kerutan-kerutan halus ketika memakai produk yang kemudian viral-finalnya kulitnya tambah kusam dan suka mencoba ketika memakai produk yang segera viral-finalnya kulitnya tambah kusam banyak kerutan-kerutan suka mencoba ketika memakai produk aming ya segera viral-finalnya dan tambah kusam ke atas dan suka mencoba banyak berpikir banyak berpikir ya kemudian hal penting yang ketiga adalah asupan gizi, makanan gizi, vitamin banyak sumber vitamin C, vitamin C kemudian vitamin E dari bau buah-buahan, kaca-kacangan minum air putih yang cukup untuk apa? untuk memancing kolagen, karena di tubuh kita ini perlu asupan vitamin C untuk menstimulasi kolagen lebih banyak lagi ketika kolagen kita banyak produksinya, sehingga kulit kita elastisitasnya lebih cepat terjaga kemudian minum air putih yang cukup sehari ibu minumnya berapa ya bu ya? sehari 8 gelas kita tahu ya fungsi untuk minum air putih untuk melembabkan kulit ya, biar kulit tidak cepat kering ya nah, jadi ketiga hal penting tadi kalau kita mengerti kita akan mendapatkan kulit yang sehat dan awet muda nah, di dermajikal estetik klinik kita menyiapkan dan menyediakan teknologi dan produk-produk yang nih, kenapa harus di dermajikal? karena disini ditangani oleh dokter dan tenaga ahli profesional yang berpengalaman kemudian yang kedua fasilitas bersih, steril dan nyaman jadi setiap pasien datang kita pasti menggunakan hanya satu spray kemudian satu selimut satu handuk dan spon itu langsung dibuang mungkin pasien bisa dibawa pulang gitu kemudian yang lainnya menggunakan alat standar internasional dengan teknologi canggih alat-alat kita sudah ada izin Kemenkesnya itu dari Eropa dan Korea kemudian menggunakan produk berkualitas premium dan bersertifikasi aman ini sudah teruji sudah disesuaikan dengan kondisi kulit jadi banyak varian produk di sana jadi ketika pasien datang konsultasi kepada ahlinya nanti kita menentukan nih jenis kulitnya apa kondisinya seperti apa nanti kita sesuaikan dengan produknya kemudian lokasi strategis di tengah Surabaya mungkin ibu-ibu tahu ya di Ngagaljaya Utara nomor 94 Gubeng pernah sana enggak ibu-ibu? di sana ada Bandeng Juana pernah ya? nah persis di depannya posisinya di pinggir jalan jadi mudah dicari dan terakhir harga bersaing rang harga kita di sana mulai dari 140 ribu ibu-ibu, bapak-bapak sampai 12 juta tergantung nih kebutuhan kulitnya apa jadi kalau misalnya kulit ibu-ibu bapak-bapak sudah normal sudah bersih aduh saya pengen facial aja facial itu penting karena pembersihan mengangkat komedo membersihkan kemudian kalau kita pencet-pencet di rumah sendiri pori-porinya akan membesar di situ produksi sebumnya lebih banyak lagi kalau kita mengerjakannya di klinik di sana nanti ada alat-alat khusus untuk mengecilkan pori ketika ekstrasi komedo dikeluarkan seperti itu kemudian banyak problem kulit yang sering kita alami yang pertama itu jerawat kulit kusam, flek tentunya kemudian pori-pori membesar kulit sensitif gampang merah terpapar sinar matahari efek dari produk-produk yang pernah dipakai di dermajikal bisa kita lakukan treatment-treatment yang tepat untuk kulit tersebut kita tahu untuk perawatan kulit ini adalah investasi untuk jangka panjang baik di bidang pekerjaan kita menunjang kepercayaan diri kita baik di bidang sosial kemudian kehidupan pribadi kita bersama pasangan tidak hanya perempuan ya bapak-bapak juga sekarang harus wajib untuk rawat wajah gitu karena sekarang apa namanya dunia virtual ya media sosial dan segala macam orang selalu pengen eksis foto sana, foto sini postik karena tentunya pengen lebih baik menampilkan kulit yang sehat sehingga ketika di foto itu kulitnya bagus gitu tidak hanya pakai filter aja demikian nah mungkin bapak-bapak ibu-ibu ada pertanyaan di dermajikal untuk alat-alat lengkap sih dari laser ada kemudian mesogannya juga ada untuk filler juga ada botok juga ada menarik loh silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan mas Ibnu kayaknya kan mau nanya pasti soal kulit dan perawatannya dokter tapi kalau bicara soal perawatan kulit sebenarnya para wanita dan bapak-bapak ini sarannya itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali untuk facial misalnya oke kalau untuk facial itu kan tergantung keluhan tergantung keluhan ya aduh dokter belum lunas gitu ya jadi boleh minimal dua minggu sih minimal dua minggu ya maksimal satu bulan sekali tergantung treatmentnya juga tergantung treatmentnya juga penasaran ya dokter daripada mereka aku aja deh dokter yang dilihat yuk aku aja dilihat kira-kira ada apakah di wajah aku ini dokter nah untuk kita lihat ya mbaknya cantik ya cantik saya punya riwayat jerawat nih iya betul riwayat jerawat benar kemudian tangannya suka gratila nih suka kopek-kopek gitu jerawatnya sehingga terbentuk skar nih ada skar kecil-kecil di sini nih mungkin komedonya agak keras disentil sedikit gitu oke komedonya agak besar kemudian pori-porinya ketika pemakaian produk terlihat nih sumbatan porinya dokter ngeri banget ya cuma pakai mata aja udah bisa ngelihat tuh dosa-dosa aku ya kan belum pakai alatnya terus-terus dok apalagi dok kemudian sel kulit matinya agak memang sedikit menebal terutama di area dagu di sini betul porinya juga agak besar dokter tau gak teman-teman tau gak aku tuh bersyukur banget ya emang tuh gak ada yang kebetulan deh ya Tuhan itu udah menggariskan rejeki itu yaudahlah ya gitu kan ya beberapa hari yang lalu karena memang lagi padet banget setiap hari pakai make up gitu kan kemudian dalam hati itu udah mulai mengeluh aduh kayaknya udah waktunya facial nih gitu aduh kayaknya udah waktunya facial nih itu adalah jeritan hati kulit aku gitu kan eh tiba-tiba datanglah Mbak Nessa kan kemudian menawarkan untuk hari ini dan akhirnya mari teman-teman kita bersama-sama ke Dharma kita facial disana yuk terus apa lagi nih dok nah kemudian itu aja sih yang lain-lain sih aman sih mungkin kerutan sedikit ya makanya kan dokter tadi bilang ada yang kerut-kerut aku pastikan ya iya karena kalau lagi make up ya ampun gimana ya caranya gitu kan gak bisa oh tapi nanti semuanya bisa ya solusinya ada di Dharma Jikal semua bisa dikoreksi oh tepuk tangan dulu dong teman-teman baiklah ada lagi nih teman-teman yang mau ditanyakan ada pertanyaan mumpung ada dokternya loh jangan khawatir di Dharma Jikal gratis kok untuk konsultasi jadi tidak berbayar yeeey gratis konsultasi ketemu tidak berbayar tidak berbatas waktu dok berarti kalau misalnya bikin appointment langsung sama dokter Desi bisa ya boleh bisa loh teman-teman yeeey dan jangan khawatir karena di masing-masing body bag teman-teman itu sudah disediakan voucher untuk teman-teman bisa melakukan perawatan mari kita janjian ya kelas berikutnya di Dharma Jikal ya untuk kita bersih-bersih wajah oke gak usah bawa sikap sikapnya ada sama dokter Desi ada lagi dokter yang mau disampaikan itu saja dan semoga bermanfaat untuk ilmunya saya tunggu di Dharma Jikal yeeey sekarang teman-teman kita boleh berdiri bawa Dharma Jikal kita mau foto yuk 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 kita foto yuk sama dokter di tengah kayaknya dok cukup gak ya gimana ya caranya setaku gak usah maju kayaknya teman-teman iya stay aja nanti fotografer yang dari sini ya oke iya katanya Mbak Putri tadi gitu kan yuk yuk silahkan Bapak Dimas teman-teman iya silahkan dokter sebelah sini dong iya ini aku ini aku kasih iya di bawah dong Dharma Jikal nya all right dokter boleh di tengah kayaknya yes silahkan ada di tengah aku disini deh nemenin dokter ya biar dokter gak sendiri all right Mbak Putri sebelah sana Mbak Putri sebelah sana oke oke eh ini ngobrol-ngobrol dapet apa aja sih kalian kayaknya lebih banyak kalian yang dapat daripada aku ya ampun oke banget wah ini oke banget bapak-bapak nanti kalau misalnya gak pengen boleh kasih saya ya atau kasih istri bapak-bapak boleh pakai kok oh bapak-bapak boleh pakai yes oke yuk kita foto lagi yuk baiklah terima kasih banyak dokter Desi nanti kapan-kapan mampir lagi ke kelas kami ya mbak terima kasih banyak dokter Mba Nesa terima kasih banyak Mba Nes boleh dong dikasih tepuk tangan lagi buat Dharma Jikal dan berikutnya saya serahkan kembali ke Ibu Putri saya belum selesai rupanya ya terima kasih selamat menikmati